Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa Nah pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengecilkan pinggang celana yang super super kebesaran Jadi realnya aslinya itu adalah size nya 45 kemudian dibikin 31 artinya harus membuang sekitar 14 size Tapi ada yang perlu admin sampaikan sebelum masuk ke tutorial Yang pertama adalah bahwa admin pada video kali ini hanya akan fokus ke pinggang saja Meskipun bahwa untuk mengecilkan pinggangnya sebesar ini efeknya akan sampai kemana-mana Tetapi sekali lagi admin hanya akan fokus ke pinggang saja Yang kedua real pengerjaannya itu untuk mengecilkan pinggang ini adalah sekitar 1 jam Pengerjaan keseluruhan adalah 1,5 jam kurang lebih ya Kemudian admin ringkas ke video yang durasinya kurang lebih hanya sekitar 12 menit Kemudian yang ketiga Jika ada yang bertanya tentang berapa biayanya min tidak akan admin jawab Kenapa? Karena jujur saja jadi ini ada faktor sosialnya Jadi yang punya celana ini adalah orang yang kurang mampu Jadi admin tidak menentukan tarif Yang penting admin sudah bisa berbagi pengalaman dan ilmu kepada kalian saja Itu sudah cukup ya Oke agar tidak berlama-lama kita langsung ke tutorial Yang pertama kita bongkar dulu semuanya Tali pinggang ya Tali pinggang ini kita bongkar semua Kemudian yang kedua Untuk raceband Nah racebandnya juga kita lepas ya dari celana Berikutnya raceleting Nah raceleting ini kita bongkar Kita lepas juga sekalian juga dengan pelapisnya Kemudian pesak Nah pesak ini kita bongkar dari bagian depan atas sampai ke bagian belakang atas Sehingga celana ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sisi kanan dan sisi kiri Jangan lupa juga untuk bagian sisi kanan dan kiri itu pahanya Paha bagian dalam itu kita bongkar sampai ke bawah Kemudian bagian belakang ini setiap sisinya kita buang sekitar Satu setengah sisinya kita gunting Jadi yang belakang ini nanti dikurangi sekitar 7 size Yang depan juga 7 size Untuk polanya seperti yang ada pada gambar ya Mungkin kalian juga bertanya Kenapa bagian samping ini tidak dikurangi juga nanti admin jelaskan di belakang ya Berikutnya kita masuk ke tahapan pengerjaan Kita mulai dari bagian belakang Jadi bagian belakang tadi yang sudah dikurangi Sekitar 1,5 x 2 yaitu 3 size Kemudian kita padukan kita jahit seperti semula Kemudian di bagian belakangnya kita kasih sisa Apa namanya kain itu sekitar 2 size x 1,5 berarti sekitar 4 size Nanti untuk jaga-jaga bila ingin dibesarkan lagi Kemudian jahitnya ini juga tidak sampai ke bawah Jadi sekitar ada jarak 10 cm dari bawah Karena ini nanti daerah pesaknya juga akan dikecilkan Kemudian berikutnya setelah dipadukan Kemudian bagian tepi kain sayapnya ini kita obras Nah seperti ini bagian belakangnya sudah dijahit seperti semula ya Kemudian kita ke bagian depan celana Sekarang kita bikin floy bagian depan Aslinya itu floynya cuma 1 Tetapi yang punya minta dikasih 2 Karena ini kaitannya dengan kenyamanan Kalau untuk anak-anak muda itu sebenarnya tidak suka pakai floy Karena kurang bagus untuk model Jadi floynya ini admin kasih 2 Sekitar 1 size 1 size Jadi kanan kiri jadinya nanti 4 size Sedangkan yang tadi dibuang sudah 3 size Jadi sudah genap 7 size Belakang tadi sudah dikurangi 7 size Depan 7 size berarti sudah lengkap ya Sudah genap 14 size yang dikurangi Kemudian setelah floynya selesai Jangan lupa bagian kantong atas dan kainnya ini kita jahit kembali seperti semula Dan disini nanti akan ada sisa kantong yang menjorok ke depan ya Jadi kita buang saja sisa kantongnya Lanjut ya Sekarang kita akan pasang pelapis resleting yang sebelah kiri dulu Jadi nah ini adalah pelapis resleting sebelah kiri Kita tempel kita jahit lagi seperti yang ada pada video Untuk sambungan pelapis bagian kiri ini jahitannya ada 2 Jahitan double ya Yang pertama adalah jahitan dalam jahitan sambungan Seperti ada pada video kemudian jahitan tindas Yang dijahit tindas itu pelapisnya Seperti kita lihatlah secara seksama videonya Nah ini adalah pelapis resleting yang sudah disambung dengan celananya Kemudian kita jahit tindas Jahit tindasnya dari dalam Untuk celananya jangan ikut ke jahit tindas Jadi hanya pelapisnya saja Setelah dijahit tindas Kemudian resleting bagian kiri kita pasang Seperti yang ada pada video Nah sambil menyaksikan pemasangan resleting sebelah kiri Akan menjelaskan kenapa tadi kok bagian kiri dan kanan Itu tidak dikurangi Jadi begini Kita lihat dulu ukuran jarak kantong Jadi kantong belakang itu ke samping itu jaraknya berapa Kemudian jarak kantong yang ada di kanan itu ke tengah itu juga berapa Kalau jarak kantongnya ke samping ini terlalu mepet Maka tidak perlu dikurangi Kalau dikurangi nanti jaraknya menjadi terlalu sempit Jadi ini jarak yang belakang itu tengah ke tepi itu kan lebar Jadi tidak masalah dikurangi di bagian situ Tapi apabila sampingnya ini masih terlalu lebar Juga boleh dikurangi Berikutnya kita ke pemasangan resleting sebelah kanan Jadi kita pasang dulu Sebelah kanan ini juga ada pelapisnya Jadi kita pasang dulu pada pelapisnya Berikutnya kemudian kita tempel ke celana pada sisi kiri Nah seperti ini ya Setelah dipasang pada pelapis tadi Kemudian kita pasang pada celana sebelah kiri Nah tadi untuk yang sebelah kanan Itu yang jahitan tindasnya nanti dulu Jadi karena ini nanti ada jahitan dalam di bagian bawah resleting Jadi jahitan tindas atas itu menyusul belakangan Setelah bagian kiri selesai dipasang Nah ini dia resleting yang sudah dipasang ya Nanti melipat seperti ini Kalau sudah jadi resletingnya Sekarang kita jahit bagian bawah resleting Ini pakai jahitan dalam Bukan jahitan luar Jadi kalau yang celana biasa Formal itu biasanya pakai jahitan dalam Yang bagian bawah resleting ini Bukan jahitan luar Kalau untuk jean biasanya Atau juga celana lapangan itu Biasanya pakai jahitan luar Nah seperti ini Jadi bagian bawahnya Ini kita pakai jahitan dalam Nah sekarang kita ke jahitan tindas Sisi kiri resleting Nah ini jahitan tindas Untuk ke sebelah sisi Sisi kiri resleting ya Oke Kita coba resletingnya Alhamdulillah sudah berhasil Nah berikutnya kita ke tali sabuk Tali sabuknya kita pasang Satu per satu Oke sekarang kita sudah sampai ke resban ya Jadi kita akan kurangi resbannya itu Sama dengan tadi ukuran celananya Jadi tadi kan dikurangi sekitar 14 size Maka untuk resbannya juga kita kurangi sekitar 14 size Tetapi kita lebihkan sekitar 2 size Sekali lagi Ini apabila nanti di kemudian hari Celananya ini ingin dibesarkan kembali Jadi masih bisa dan gak perlu nambal Tinggal bongkar saja Makanya kita lebihkan 2 size Nah ini dia yang sudah disambung Kemudian kita kasih jahitan tindas Di bagian belakangnya Supaya nanti pada waktu dipasang Ini gak geser-geser ya Admin akan tambah Keterangan soal yang tadi Sisi sampingnya tidak dikurangi ya Jadi begini Kita Lihat porsinya saja lah Kita lihat porsi Porsi samping itu Jaraknya Semisal ke kantong itu berapa Kemudian Dari kantong ke tengah itu berapa Ya kita Lihat Idealnya Biasanya itu Berapa jaraknya Kalau sekiranya memang harus dikurangi Bagian samping Ya kita kurangi Kalau enggak ya Enggak Usah dikurangi Kemudian Sekarang kita sampai ke pemasangan Resband Jadi sekali lagi Kalau admin itu lebih suka Selalu lebih suka Masangnya itu dari tengah belakang Kenapa? Karena supaya Sinkron Supaya simetris Supaya Bisa pas ya Antara kini kiri dan kanan Nah setelah Jadi untuk resband ini Jahitannya double Untuk celana biasa ya Yang pertama adalah Jahitan dalam Yang bagian Luar Itu pakai jahitan dalam Kemudian yang bagian Belakang resband Itu pakai Jahitan tindas ya Seperti yang ada pada Video Setelah Jahitan tindas ini Selesai Kemudian kita Kembalikan tali Sabuknya Seperti Semula ya Kita pasang lagi Nah ini tali sabuk ini Ini juga pakai Jahitan double Ada dua jahitannya Jahitan dalam Dan juga jahitan luar Ya tergantung Model Aslinya saja Kita kembalikan Seperti model aslinya Itu seperti apa Nah Ini dia yang sudah Selesai ya Bagian Pinggang Kemudian untuk Cara Mengecilkan bagian Bawah Pesak ke bawah Itu sebenarnya Di youtube Itu videonya Sudah banyak Bersliveran Di youtube Silahkan Tonton Di admin Juga Ada Ada panduannya Videonya juga Ada Mungkin itu saja Yang bisa admin Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Admin Sampaikan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kalian yang sudah Nonton Dan juga sudah Subscribe Yang tidak Subcribe juga Tidak apa-apa Yang penting Jangan lupa Untuk selalu berbagi Pada keluarga Teman Ataupun Saudara Silahkan Dibagi-bagi Videonya Melalui Medsos Kalian Terima kasih Banyak Terima kasih